Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke langsung saja kali ini saya kedatangan handphone Poco M3 Dengan kasus kali ini Tidak ada sinyal ya teman-teman Coba kita masukkan kartu SIM yang aktif Ini ada indosat dan kartu 3 Kita akan coba cek untuk indikator bersinyal Memang benar tidak ada Dan karena untuk Poco M3 ini seringnya lari di bagian hardware ya Dan kita akan coba cek terlebih dahulu untuk informasi teleponnya Ini temanya agak sedikit membingungkan Ini terlalu hitam menurut saya ini Handphone Poco M3 itu seringnya ngadat di bagian Power supply ICRF ya Sering disebut IC VPA APT Untuk versi pita basis aman Untuk email juga tidak ada masalah Oke kita akan lari di kartu SIM dan jaringan seluler Untuk prioritas jaringannya ini LTE Tidak bisa kita pindah di 3G ataupun 2G saja Jadi kemungkinan Kalau seperti ini permasalahan itu Biasanya memang menyerang di bagian IC VPA APT ya Dan kita akan coba cek jaringan secara manual Apakah kita dapati Untuk pencarian jaringan manual Bisa teman-teman ketahui Tidak ada jaringan atau provider apapun yang diterima ya Dan kasusnya kalau tipe jaringan prioritas tidak bisa dipilih itu Bisa kita fokus di bagian IC VPA APT dulu Untuk Poco M3 kita akan coba percepat dalam proses pembongkarannya Dan handphone ini masih tersekel ya Di keduanya Masih belum pernah terbongkar seperti ini Jadi dipastikan saya tangan pertama untuk pembongkaran handphone ini Poco M3 datang dalam keadaan Tidak ada sinyal Jadi kalau teman-teman dapati Poco M3 Redmi 9T itu dicoba untuk cek Versi pita basis dan email terlebih dahulu Apakah aman atau tidaknya Dan lanjut di prioritas jaringan ya Sedangkan kalau pemilihan prioritas jaringan tidak bisa diganti Itu kemungkinan memang larinya di bagian ini ya Kaleng ini Oke nanti kita akan coba bongkar terlebih dahulu Kita akan coba cek menggunakan borneo skematik Untuk hardware solusi ya Poco M3 Kita masuk ke komponen nama ya Dan untuk ini IC power supply untuk IC RF ya Untuk IC VPA APT untuk mengaliri Bagian supply dari IC RF ini VC7643 Jadi kita akan coba cek di bitmapnya Apakah benar untuk Driver VPA APT ini IC power supply RF ini Memang bertugas untuk Men supply IC RF nya Kita akan cek di bagian bitmap Jalurnya Poco M3 ini Yang masuk dari VPA APT untuk IC RF nya Bisa kita cek terlebih dahulu Seperti itu teman teman Ini bagian IC RF nya Lari disini ya Dan supply nya itu mengarah ke Driver atau power supply Sering disebut IC VPA APT itu ya Untuk kanibalan bisa teman teman cross check langsung Itu caranya menggunakan bitmap seperti itu ya Itu ada di Redmi Note 8 Atau Asus Atau seringnya handphone yang berchipset Qualcomm ya Tapi bisa teman teman pastikan Seperti tadi Di bagian tengah itu IC RF itu Biasanya menuju di Supply IC VPA APT nya Oke lanjut kita akan coba Bongkar kaleng pelindung dari Driver nya itu Untuk setelan angin di 340 derajat Dan angin di 4 ya Maksudnya untuk setelan Heater nya di 340 derajat Dan angin di setelan 4 Kita coba angkat IC kalengnya Dari kebanyakan kasus Itu katanya cukup membongkar Kaleng ini handphone normal kembali Jadi kita akan coba Cross check ya Apakah benar Seperti teman teman ketahui Untuk pelindung kaleng ini Nanti kalau kita sudah lepaskan Bisa kita ukur terlebih dahulu Menggunakan MJ Pro Biar nanti kita coba ketahui ya Apakah benar Driver VPA APT nya Yang bermasalah Ataukah yang lain Setelah terangkat IC Setelah terangkat pelindung kalengnya Nanti bisa kita Berisikan dulu Dan kita cek ya Menggunakan MJ Pro Apakah ada short Ataukah Tidaknya Untuk hambatan dalam Di setiap Kapasitor ya Yang dekat dengan IC VPA APT ini Oke 4,6 kg Jadi lebih baik Nanti kita akan coba Catat terlebih dahulu Setelah pembongkaran kalengnya Ini biar Tidak Lupa ya Nanti kita akan Cross check Setelah terangkat kalengnya Sebelum kita pasang IC yang baru Itu hambatan dalam Terdeteksi berapa Dan Bisa kita Compare nanti Untuk kedepannya Oke teman-teman Seperti itu Ini Kapasitor Kita cek Di Borneo skematiknya Sebelumnya Kita cari tahu dulu Untuk C berapa Dan kita akan Coba tulis ya Oke untuk C 3,8 0,2 Ini 3,6 kg Dan untuk C 3,8 0,4 Ini 4,7 kg Ya Bisa kita Tulis Dahulu Ini Menggunakan MJ Pro Dan kita akan Coba Cek Menggunakan Multimeter Digital Juga Dengan Skala Di Dioda Atau Hambatan Dalamnya Ini Untuk Prop Merah Kita Hubungan Ke Ground Prop Hitam Kita Coba Cek Di Kapasitor Ini 0,36 Dan 0,48 0,36 Ohm 0,48 Ohm Oke Sudah Kita Ketahui Untuk Poco M3 Sebelum Penggantian IC Itu Hambatan Dalam Menggunakan MJ Pro Dan Multimeter Digital Untuk Ukuran DC 3802 Dan C 3804 Untuk Poco M3 Sudah Kita Dapati Dan Dikarenakan Kita Akan Compare Terlebih Dahulu Sebelum Penggantian Driver VPA APT Karena Teman-teman Ada Yang Dapati Hanya Pengangkatan Kaleng Itu Handphone Sudah Bisa Normal Kembali Apakah Benar Kita Akan Coba Hidupkan Handphone Yang Sebelumnya Tidak Bisa Kita Pilih Untuk Pengaturan Jaringan Untuk Prioritas 4G Atau 3G Atau 2G Saja Itu Tidak Bisa Kita Pilih Dan Dipastikan Untuk Pencarian Jarian Manual Tidak 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 Kita Dapati Tanpa Penampang Antena Terlebih Dahulu Apakah Dengan Pengangkatan Kaleng Handphone Sudah Normal Karena Saya Sendiri Sudah Sering Untuk 3,6 Kilo Dan 4,7 Kilo Itu Memang Benar Untuk Hambatan Dalam Menggunakan MC Pro Itu Memang Di Kisaran Angka Segitu Tapi Ini Saya Pastikan Untuk Pengangkatan Kaleng Saja Handphone Tetap Tidak Membahkan Hasil Tetap Tidak Normal Untuk Sinyalnya Oke Kita Cek Lagi Untuk Tipe Jaringan Prioritas Tetap Tidak Bisa Kita Pilih Jadi Dipastikan Untuk Supply ICRF Bagian Driver VP APT Masih Bermasalah Seperti Itu Teman Tapi Saya Rasa Untuk Jalurnya Aktif Tidak Ada Masalah Tidak Ada Short Di Kapasitor C3802 C3804 Tidak Ada Masalah Juga Jadi Saya Rasa Saya Akan Fokus Untuk Penggantian Driver VP APT Ini Dan Bisa Teman Teman Dapati Di Kanibalan Handphone Yang Lain Dengan Chipset Qualcomm Ya Seringnya Untuk VC 7643 Itu IC RF Atau IC PA Panjang Dan Pakai Bitmap Itu Biasanya Di Bagian Tengah Maksudnya Ada Jalur Yang Memang Untuk Mengaliri Dari IC VP APT Menuju Ke IC RF Oke Karena Untuk Zoom Gambarnya Terlalu Pecah Kualitasnya Agak Sedikit Buruk Jadi Semoga Teman Teman Dapat Pahami Memang Di Bagian IC VP APT Ini Yang Saya Gantikan Bisa Teman Pastikan Terlebih Dahulu Bila Mana Tidak Ada MC Pro Bisa Menggunakan Multimeter Analog Ataupun Digital Pastikan Kapasitornya Tidak Ada Yang Short Dan Ini IC Pengantinya Sudah Saya Siapkan Jangan Lupa Untuk Titiknya Jangan Sampai Tertukar Untuk Pemasangan Saya Gunakan Heater Di 320 Derajat Dan Angin Di 4 Oke Seperti itu Teman Teman Setelah Pemasangan Apakah Hambatan Dalam Menggunakan MC Pro Akan Berubah Atau Tidaknya Kita Tunggu Oke Untuk Penggantian Sudah Selesai Dan Ini IC Yang Sudah Kita Gantikan Tadi Semoga Memang Benar Untuk Driver VPA PT Yang Bermasalah 3,6 Dan 4,7 4,69 Kita Bulatkan Menjadi 4,7 Di Catatan Tadi Di Awal Memang Seperti Bisa Teman Teman Ketaui C3802 0,36 Menggunakan Multimeter Digital Untuk MJ Pro 3,6 Kilo Dan 4,7 Kilo Hambatan Masih Sesuai Tapi Untuk IC Sudah Kita Gantikan Dan Kita Akan Coba Cek Tanpa Penampang Antena Apakah Dengan Penggantian Driver VPA PT Handphone Sudah Normal Kembali Kita Tunggu Hingga Masuk Ke Menu Oke Kita Akan Coba Fokuskan Di Indikator Bar Sinyal Dulu Apakah Sudah Bisa Kita Dapati Sinyalnya Oke Karena Memang Belum Saya Tutup Rapat Jadi Ini Sensornya Masih Agak Bermasalah Ya Bisa Teman Teman Dapati Ada Sinyal Untuk Indikator Bar Sinyal Kedua Ini Jadi Saya Rasa Untuk Pencarian Jaringan Manual Akan Akan Kita Dapati Dan Untuk Tipe Jaringan Prioritas Sudah Bisa Kita Pilih Ini 2G Saja Masuk Untuk SIM 1 Juga Sudah Masuk Ini Mantap Prioritas LTE Bisa Kita Pilih Dan Seperti Itu Teman Teman Jadi Kemungkinan Besar Memang Kalau Tipe Jaringan Prioritas Ini Tidak Bisa Kita Pilih Itu Permasalah Ada Di Bagian IC RF Ataupun Supply Yang Bermasalah Di Bagian IC Penguat Air Itu Dan Bisa Teman Pastikan Untuk Catatan Menggunakan MC Pro Ataupun Multimeter Digital Seperti Tadi Oke Sekarang Saya Akan Coba Gunakan Penampang Antena Agar Kita Dapati Indikator Bar Sinyal Yang Full Oke Kita Masukkan Kartu SIM Yang Aktif Kembali Kita Coba Pastikan Untuk 4G Keluar Untuk Penampang Antena Berada Di Tutup Belakang Jadi Sudah Kita Pasangkan Prioritas LTE Bisa Kita Pilih Dan Kita Akan Coba Matikan Wifi Terlebih Dahulu Kita Tunggu Apakah Sinyal 4G Normal Bisakah Muncul Ya 4G Masuk Ya Teman Teman Jadi Untuk Prioritas LTE Sudah Lolos 2G Saja Juga Saya Rasa Tidak Ada Masalah Dan Kita Akan Masuk Ke Panggilan Layanan Operator Ya Ini Menunya Agak Sedikit Membingungkan Tampilannya Juga Gelap Oke Untuk Layanan Operator Kita Coba Cek Durasi Sudah Muncul Ya Teman Teman Berarti Tidak Ada Masalah Oke Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Untuk Teman Teman Garis Bawai Bila mana Dapati Poco M3 Dengan Keluangan Jaringan Seperti Di Awal Tadi Bisa Fokus Di Bagian Keseluruhan Spesifikasi Versi Pita Basis Aman Dan IMEI Juga Aman Lalu Bisa Lari Di Tipe Jarian Prioritas Seperti Ini Bila Mana Teman Teman Dapati Prioritas Jarian Tidak Bisa Kita Pilih Berarti Kemungkinan Besar Permasalahan Ada Di Bagian IC Driver VPA APT Untuk Supply ICRF Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Air Kata Dari Kami Merapi Flasher Jangan Lupa Like Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh